Dalam kunjungannya di Belitar, calon gubernur nomor urut 1, Hovifah Indar Parawansa, melakukan ziarah ke makam Bung Karno. Bagi Hovifah, ziarah merupakan bagian dari upaya mengenang perjuangan para pahlawan serta menghargai jasa-jasa mereka. Kedatangan calon gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, disambut dengan salawat dari para pendukungnya yang mayoritas perempuan. Hovifah yang didampingi oleh sejumlah partai pendukung, mendoakan arwah Soekarno dan juga melakukan tabur bunga di atas pusarannya. Calon gubernur nomor urut 1 ini mengaku selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Bung Karno saat berkunjung ke Belitar. Menurut Hovifah, ziarah ini merupakan salah satu bentuk penghormatan atas jasa Bung Karno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hovifah juga meminta kepada masyarakat untuk selalu mengenang jasa perjuangan para pahlawan. Kedatangan calon gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mengajak para pemuda, khususnya yang sudah menempuh pendidikan tinggi di kota untuk kembali ke desa, menjadi petani dan memajukan kehidupan di tanah kelahirannya. Kedatangan calon gubernur Jawa Timur, gerakan pemuda kembali ke desa ini nantinya dapat mewujudkan suasembada pangan nasional, sehingga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, seperti yang pernah dicapai pada awal dekade 80-an. Kan turun-turunnya sekecantol. Iya, Pak. Iya, betul.